Proses pencarian Emeril Han Mumtaz, putra Ridwan Kamil, terus dilakukan tim SAR di Swiss. Menurut Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Mulya Mandarman Syahadat, pencarian dilakukan dengan patroli jalur udara dan darat. Selain itu, pencarian Eril juga menggunakan drone atau pesawat nirawak yang memiliki kemampuan sensor panas tubuh. Ketua Asosiasi Pilot Drone Indonesia, Akbar Marwan mengatakan, penggunaan thermal drone hanya efektif sekitar 30 menit saja. Efektifnya menggunakan drone udara yang membawa sensor thermal tadi, kamera thermal itu, itu efektifnya mungkin di setengah jam pertama ya Mbak, efektifnya. Karena kecuali kalau itu dengan di Indonesia, di Indonesia kan sungai kita tidak, bukan berasal dari gletser ya, tapi kalau di sana kan gletser dingin, airnya dingin. Sehingga, apa namanya, begitu sebuah objek atau sebuah benda bercampur dengan air tersebut, dengan waktu yang lumayan lama, ya kemungkinan suhunya juga akan disamakan ya dengan suhu yang paling kuat di situ. Sementara itu, penggunaan teknologi lidar juga efektif digunakan untuk keperluan penerbangan. Namun kini makin berkembang dan populer untuk sistem pemetaan. Sebab, lidar adalah sensor yang dapat memancarkan sinar laser ke target di permukaan bumi. Kemudian, sinar laser tersebut dipantulkan kembali ke sensor. Penggunaan teknologi lidar itu sudah sangat jamak sekali, Pak. Karena anak-anak bangsa kita banyak sekali menggunakan lidar untuk pemetaan. Karena dengan lidar itu jauh lebih presisi, karena menggunakan sensor yang laser. Jadi, bukan hanya kamera, tapi juga ada laser di sana. Sehingga yang tidak terlihat oleh kamera itu tersens oleh si laser. Jadi, logiknya gini, kita kalau di ruang gelap, kita mau tahu ada lemari atau tidak, kalau pakai kamera ya tidak kelihatan. Tapi, kalau kita pakai lidar, mau itu gelap, mau itu terang, akan tergambarkan di sini. Akbar menilai efektivitas pencarian sesuatu di dalam air lebih baik menggunakan sonar. Sebab, sonar merambat melalui benda padat. Namun, teknologinya belum secepat kemajuan dari laser. Akbar menambahkan, penggunaan sonar dengan teknologi multi-bin Eco Sonder bisa memproyeksikan benda yang ada di dalam air, termasuk jarak dan bentuk benda tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!